Intro MK lanjutkan pemeriksaan saksi Ahli perkara PHPU Legislatif 2024 Majelis Hakim Konstitusi sahkan tambahan alat bukti dari para pihak MK minta KPU hadirkan kotak suara dalam persidangan Mahkamah Konstitusi terima penghargaan dari Anri Segenap pegawai MK ikuti upacara peringatan hari kelahiran Pancasila Intro Usai sidang pengucapan putusan dismisal Tiga panel Majelis Hakim kembali menggelar sidang perselisihan hasil pemilu legislatif 2024 Terhadap perkara yang masuk dalam tahap pemeriksaan lanjutan Sidang pemeriksaan lanjutan yang dilaksanakan mulai 27 Mei hingga 3 Juni Diagendakan untuk memeriksa saksi pemohon Termohon KPU dan mendengar keterangan bawaslu Serta keterangan ahli yang diajukan para pihak Untuk memperkuat dalil dan argumen serta meyakinkan Majelis Hakim Pihak pemohon, termohon, bawaslu serta pihak terkait ajukan bukti-bukti ke dalam persidangan Masing-masing panel Majelis Hakim dihadapan semua pihak memeriksa dan mengesahkan alat bukti untuk dijadikan pendukung dalam menentukan putusan akhir masing-masing perkara Menindaklanjuti persoalan yang dipermasalahkan pemohon Atas adanya selisih suara yang diperoleh dengan hasil perhitungan KPU Dua panel Majelis Hakim meminta KPU menghadirkan kotak suara di dalam persidangan Pada panel dua akan diagendakan pembukaan kotak suara untuk perkara PHPU Provinsi Maluku Sementara pada panel tiga untuk perkara Provinsi Sulawesi Tengah Keduanya akan diselenggarakan dalam sidang hari Senin 3 Juni 2024 Mahkamah Konstitusi berhasil meraih penghargaan pengawasan kearsipan Yang diselenggarakan Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI Penyerahan piagam penghargaan atas hasil pengawasan kearsipan tersebut Diterima langsung oleh Kepala Biro Umum Elisabeth Pada hari Rabu 29 Mei 2024 di Samarinda, Kalimantan Timur MK meraih penghargaan sebagai lembaga tinggi negara Yang memperoleh peringkat 4 kategori AA Sangat memuaskan Penghargaan ini didapatkan MK berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2023 Segenap pegawai di lingkungan Kepanitraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Ikuti upacara peringatan hari kelahiran Pancasila Pada hari Sabtu 1 Juni 2024 di halaman gedung Mahkamah Konstitusi PLT Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Nanang Subbekti Berkesempatan membacakan naskah pidato Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Bertema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Mas 2045 Dalam pidato disebutkan bahwa Pancasila menyatukan segala perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa Dalam menyongsong 100 tahun Indonesia Emas yang maju, mandiri, dan berdaulat Pesan lain yang disampaikan Nanang selaku pembina upacara Bahwa kita harus bijak dalam memanfaatkan pesatnya kemajuan teknologi informasi saat ini Dengan menyiarkan konten-konten dan narasi-narasi positif Yang mencerminkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila Di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Tim Liputan MKTV News melaporkan